Intro Produsen otomotif China memang paling jago memproduksi kendaraan keren dan berkelas dalam beberapa tahun terakhir Para penggemar otomotif pun juga dimanjakan dengan harganya yang dijual terjangkau Tentunya mobil China cocok dengan kalian yang memang tidak ingin membuang uang terlalu banyak Namun mendapatkan mobil dengan produk terbaik Berikut ini adalah 10 mobil buatan China yang dikabarkan bakal masuk ke Indonesia Morris Garage Lahir dan besar di Inggris, Morris Garage atau MG adalah mobil atas nama perusahaan BUMN China Yaitu Saig Motor Corporation Limited Mobil yang satu ini akan hadir turut meramaikan pasar otomotif di Indonesia Mobil yang kece habis didoga bisa mampu bersaing dengan kompetitor otomotif yang merajai Indonesia yaitu Jepang Saig Motor Indonesia selaku agen pemegang merek Morris Garage Meluncurkan mobil pertama yaitu model SUV MG ZS Yang ditaksir dengan 261,8 hingga 295,8 juta rupiah Selain itu MG juga merilis tipe lainnya yaitu MG HS dengan harga 375,8 hingga 435,8 juta rupiah So kalian pilih tipe ZS atau HS nih Komen di bawah ya Baujun 310 Kehadiran Baujun 310 sempat membuat geger pasar otomotif dunia Karena Baujun hadir dengan fitur istimewa dibandingkan dengan city car lainnya Fitur keren yang dimaksud adalah jog dengan balutan kulit, sunroof, crease control, sistem infotainment dengan layar sentuh 8 inci, sistem navigasi, dan kamera mudur Selain itu mobil ini juga didukung beberapa fitur keselamatan modern seperti ABS, EBD, dan 4 buah airbag Desainnya stilis ala anak muda dengan grill besar dan siluet headlamp bersudut tajam Dengan semua fitur dan desainnya yang stilis, Baujun 310 dijual sekitar 75 juta rupiah dari negara asalnya Masuk di Indonesia pun harganya gak nyampe 200 juta Hmm keren abis kan? Harga kaki 5, fitur bintang 5 Wow Baujun 510 Bojun 510 juga menjadi salah satu mobil pilihan untuk penikmat mobil-mobil China Karena mobil ini memiliki desain interior yang sangat modern dan chic dengan paduan warna hitam coklat Dari segi fitur, mobil ini juga gak kaleng-kaleng Bojun 510 telah dilengkapi dengan fitur canggih berupa panoramik sunroof, AC climate control, engine push start, stop button, wrist control, dan head unit monitor 8 inci Electronic stability control atau ESC, dual front airbag, side airbag, dan tight pressure monitoring system atau TPMS Dengan fitur-fitur canggih yang dimilikinya, mobil ini dijual sekitar 119 hingga 150 juta rupiah Saat masuk Indonesia, mobil ini diprediksi akan menyentuh harga sekitar 250 juta rupiah Hmm gimana? Tertarik membelinya? Monggo! Wuling Almas CVT Wuling kembali hadir meramaikan pasar otomotif Indonesia dengan menghadirkan SUV Almas yang sudah CVT-8 percepatan Hadirnya mobil kece yang satu ini menjadi produk Wuling pertama di Indonesia yang menggunakan transmisi modern tersebut Melalui teknologi tersebut, pihak Wuling mengungkapkan bahwa perpindahan giginya bakal terasa halus dibandingkan dengan IAMT Sehingga para pengemudi akan merasa nyaman dengan hal tersebut Berdasarkan teknologi tersebut, mobil yang satu ini pun dibanderol dengan harga 328 juta rupiah Resmi mengaspal di Indonesia, mobil ini pun digadang-gadang mampu bersaing dengan CR-V, Pajaro Spark, dan Fortuner Hmm, akankah seperti itu? Menurut kalian gimana nih guys? DFSK Super Cup Bihak PT Sokonindo Automobile mengungkapkan bahwa mobil yang satu ini dirancang khusus untuk para konsumennya di Indonesia Kendaraan yang kuat, muatan lebih banyak, dan perawatan mudah, plus terjangkau dihadirkan dalam mobil DFSK Super Cup Dari segi performa mesin, mobil yang satu ini menawarkan mesin bensin DK15 1500cc dan 1300cc turbo diesel Soal bahan bakar, kalian juga gak perlu khawatir, karena kedua mesin tersebut sudah melalui uji tes bahan bakar dari pengkajian dan penerapan teknologi atau BPPT Ngomongin harga nih, terbilang oke lah, kalian bisa mendapatkan mobil dengan merogok kocek sekitar 150 juta rupiah Hmm, gimana? Harganya cucok kan? Chang'an Unique Chang'an Unique merupakan salah satu tipe mobil yang diproduksi oleh produsen mobil China, yaitu Chang'an Auto Mobil ini pertama kali ditampilkan untuk publik di Guangzhou Auto Show 2020 Memiliki dimensi panjang 4,865 meter, lebar 1,948 meter, tinggi 1,7 meter, dan jarak sumber roda 2,89 meter Tak hanya dimensi, mobil ini juga dianggap mirip Porsche Cayenne Coke dari samping dan belakang Apa Chang'an Unique terinspirasi dari Porsche? Mungkin aja kali ya? Kan dunia otomotif emang gitu, modelnya mirip-mirip gitu deh Nah untuk harga, Chang'an Unique diperkirakan memiliki harga sekitar 394 juta rupiah Wow, apakah kalian berminat? Hmm, komen di bawah ya Bike BJ-80 Wajar jika beberapa konsumen menyebut bahwa mobil asal China ini merupakan mobil tiruan dari Mercedes-Benz G-Class Dari segi proporsi, mobil ini memiliki panjang 4,78 meter, lebar 1,85 meter, dan tinggi tidak kurang dari 1,97 meter Mobil ini memiliki 3 mode kemudi, yaitu Eco, Comfort, dan Sport Mobil ini juga bisa beraksi pada genangan air hingga 60 cm Nah untuk aspek teknis, mobil ini memakai mesin bensin 3,0 V8 Turbo Chart yang bertenaga Untuk harga, mobil ini dibanderol sekitar 752 juta rupiah Jadi buat kalian yang gak kesampaian beli Mercedes-Benz G-Class, bisa lah mobil ini opsi kedua B.Y.D. Tank B.Y.D. Tank merupakan mobil hasil produksi B.Y.D. yang memperkenalkan SUV tangguh berteknologi hibrida Mobil ini pun memiliki spesifikasi total tenaga, yaitu 505 tenaga kuda dengan torsi 720 Nm Mobil ini memiliki 2 edisi spesial lainnya, yaitu Tank Limited dan Ultimate Edition Mobil Limited mendapat pelek warna merah dan interiornya dibalut kulit dan kayu Harganya 300 ribu yuan atau 601 juta rupiah Sementara model Ultimate, harganya malah lebih ganas nih Body mobil ini sudah ditambah body kit hingga beberapa komponen karbon Harganya pun 2 kali lipat lebih mahal, yaitu 600 ribu yuan atau 1,2 miliar rupiah Wow, setara harga Toyota Alphard ya guys Havel Havel merupakan salah satu merek dari Great Wall Motors atau GWM Saat ini, Havel memiliki 4 model SUV, yaitu Havel H2, Havel H6, Havel H6 Cope, dan Havel H9 Dari segi desain, mobil ini memiliki interior dengan desain yang simple dan sederhana Mobil ini juga dilengkapi panel instrument plus MID dan hadirnya cruise control beserta stability control Airbags ada dua, handle pintu pun sudah dilapisi chrome Dan untuk urusan mesin, Havel ternyata memakai mesin 1.500 cc 4 silinder dari pabrikan Jepang Meskipun fitur-fitur masih tergolong sederhana, mobil ini dibanderol dengan harga mulai dari 200 juta rupiah Hmm, harganya lumayan oke loh Wuling Formo Wuling Formo hadir memeriahkan pasar otomotif dunia Yang dirancang untuk memberikan kenyamanan dan multifungsi untuk konsumen Wuling Formo hadir dengan model passenger atau minibus dan blind van yang cocok untuk usaha Dari segi fitur dan teknologi, mobil yang satu ini tak kalah canggihnya dengan mobil pada umumnya Soal harga, Wuling Formo blind van dibanderol dengan harga 135,8 juta rupiah Formo minibus 8 seater ini dilepas dengan harga 135,8 juta rupiah Dan Formo minibus 7 seater dilepas dengan harga 136,8 juta rupiah Harganya sih terbilang oke lah untuk mobil sekelas Wuling Formo Dipake untuk usaha pun juga bisa Hmm, cucok deh